beberapa waktu lalu MSI kirim sebuah media review kit tujuannya untuk showcase kemampuan dari motherboard Z690 tentunya untuk prosesor Intel Core 12 Gen Alder Lake nah karena media kit ini isinya berbagai komponen mereka request ini media kit dirakit jadi sebuah PC kelihatannya akan jadi sebuah PC mentok kanan versi Alder Lake dan ini full MSI semua komponennya gue cukup jarang merakit PC high-end terutama tahun ini apalagi sampai masuk casingnya menjadi sebuah bentuk PC jadi mari kita lihat aja jadinya seperti gimana Halo teman-teman, gue Alfa dari Jagat Review dan juga Jagat OC seperti tadi gue bilang, kita kali ini akan merakit sebuah PC mentok kanan dari MSI gitu kan mari kayaknya kita lihat media kit-nya aja kali ya teman-teman perlu lihat ini media kit-nya karena box-nya gede banget yuk kita lihat aja proses unboxing-nya oke jadi ceritanya ini ada kiriman media kit untuk Intel Alder Lake dari MSI box-nya segede apaan tau ini Azunyan 4 scale segini ya jadi kita bisa lihat box-nya gede banget kita lihat aja paketnya isinya kayak gimana oke mari kita coba bongkar oke lengkap ya oke siap ini isinya apaan coba ini jangan bilang pelikan case oh my god berat mereka gak bisa kirim motherboard biasa aja gitu ya luar kamu luar kamu pul set oke tadaa apa ini poster atau apalah oke apa ini oh ini catatandau node driver bios dan lain-lain oke good kemudian ada 690 Unify ini apa lagi oh dapet DDR5 oh isinya Fury ntar gue baca deh ini gak keliatan gak ada tulisan berapa ini terus ini box Intel hah niat lucu oke ini gak bisa dibuka dengan satu tangan ah iya benar Unify Expat Dim oke good lagi ya sedih lagi gak sih bisa diangkat oh iya bisa diangkat oke semoga keliatan sip isinya keluar 360 kemudian di box ini harusnya udah gak ada lagi ya oke udah gak ada lagi ah ntar kita jajarin dulu dan motherboard oh iya iya CPU cooler motherboard dan memori lumayan lengkap oke jadi mari kita tes aja disini mungkin kayaknya kita lihat motherboardnya dulu aja kali ya ini adalah salah satu highlight juga kali ini motherboardnya tentunya yuk kita lihat ini adalah motherboardnya gitu kan cukup keliatan kalau ini board hitam semua gak ada RGB disitu jadi MSI kayaknya cukup jelas marketnya disini mereka pengen motherboard ini buat orang-orang yang gak segitunya suka bling-bling dan keliatan disitu VRM coolernya besar ada banyak slot M.2 keliatannya disitu kemudian ada beberapa fan konektor ada debug LED dan juga ada kayak itu on off switch dan juga bios switch disitu di bagian belakang ini keliatan ya terus kita bisa lepas kayak apa sih armornya gitu kan itu keliatan di area belakang slot dimnya tuh sama PCI-E nya tuh kayak kosong gak ada solder run through hole istilahnya jadi itu harusnya berarti slot dimnya dan slot PCI-E itu menggunakan surface mount technology ya ini teorinya seenggak-enggaknya berpotensi memberikan signal integrity lebih baik kurang lebih teori gitu kan kita lihat aja back panel I.O nya lumayan rame disitu mungkin yang jadi highlight itu adalah dual 2.5G LAN disitu juga ada USB-C 20Gbps gitu kan kayaknya udah cukup next gen buat sekarang kemudian ada konektor antena wifi 6E kemudian disitu kita juga bisa lihat ada tambahan tombol clear CMOS di belakang cukup gampang diakses harusnya dan juga untuk bios flashback harusnya tuh ya dan lucunya masih ada ada konektor PS2 disitu ya disini yang kurang tinggal thunderbolt doang tapi udah lah ya ini udah cukup lengkap oke mari kita bahas slot RAM nya ya slot dim disini jadi disini motherboard nya menggunakan DDR5 dengan ada 4 slot dim dan MSI menyatakan support hingga kecepatan DDR5 6600an lebih tapi disini temen-temen perlu tahu juga bahwa ini berlaku spesifik untuk 2 keping RAM terpasang berarti ini dual channel dan keping nya harusnya disitu keping single rank atau single sided gitu ya dan kelihatannya pakai chip Hynix untuk saat ini untuk kecepatan tertinggi yang disupport oleh motherboard nya nah saat kita penuhi 4 slot dim toleransi kecepatan yang didukung itu turun jadi sekitar 4000an sesuatu gitu ya jadi temen-temen perlu tahu dulu kecepatan maksimal di motherboard ini tercapai saat kita pakai RAM 2 keping bukan 4 keping kurang lebih kayak begitu nah sekarang kita dilihat juga salah satu halet disini tentunya adalah PCIe dan juga M.2 slot lihat PCIe dulu kali ya nah disini kita bisa lihat PCIe ada full size itu yang di atas itu PCIe Gen 5 harusnya 16 kali full slot gitu kan di bawahnya itu kelihatannya kayak full slot cuman itu elektriknya cuman 8 kali temen-temen perlu tahu bahwa kalau slot ini terisi berarti slot yang di atas itu nanti berjalan di 8 kali juga nah yang paling bawah itu adalah PCIe 4 kali Gen 3 itu dari chipset lainnya sekarang kita masuk ke M.2 yang kelihatannya ada banyak banget kita buka aja ini heatsinknya gitu ya kita bisa lihat disitu ada 4 slot yang support Gen 4 kemudian ada 1 yang support Gen 3 dan ini juga kalau kita lihat dari dekat itu ada kelihatan kayak ada heatsink untuk backside M.2 drive-nya dan juga ada plastik clip untuk beberapa slot M.2 jadi ini harusnya cukup membantu sekali buat gue misalnya yang suka ganti-ganti dan skrupnya kadang-kadang suka hilang jadi itu plastik clip-nya cukup membantu dan di sini M.2 dan PCI ini kelihatannya tidak ada yang sharing dengan slot masing-masing jadi teorinya semuanya bisa diisi tanpa ada yang disable karena sharing dan sebagai tambahan mungkin di sini masih ada 6 SATA kita sekarang masuk ke bagian VRM ya kita bisa lihat yang paling menonjol dulu berarti cooler-nya gede banget itu ya kelihatan aluminium blok lumayan gede kalau kita lepas berikut ini jadi heatsink yang atasnya itu cukup besar dan di itu juga ada backplate juga jadi bagian belakangnya masih ada heatsink juga semua dikasih thermal pad abu-abu di situ kemudian kita lihat ini sirkuit VRM cukup masif gitu kan kalau kita lihat komponen-komponen di situ itu ada 19 face direct untuk CPU vcore atau CPU voltage dan di situ ada 2 face untuk CPU auxrail dan berarti di sini mereka bilang 19 plus 2 yang cukup mengejutkan di sini adalah untuk CPU voltage di situ dia pakai power stage yang ratingnya 105A per stage itu gede sekali dan ini bisa jadi masuk definisi overkill dan kayaknya di sini dari tadi motherboardnya kayaknya udah cukup terbahas kita mungkin lihat proses build-nya aja kali ya oke kita mungkin bisa mulai proses build-nya kebetulan gue video-in sebagian gitu kan mungkin kita mulai dari pasang cooler dulu kali ya itu jadi IOMAC Core Liquid S360 masuk ke dalam casing itu casingnya MPG Velox 100P gue lanjut dengan pasang M.2 Spatium M.480 2TB itu SSD Sultan gitu kan ke motherboard lalu kita pasang CPU-nya ke socket itu 12900K harusnya lanjut dengan pasang I.O. mounting itu mounting buat watercooler-nya kemudian kita coba masukkan board-nya ke dalam case selanjutnya kita pasang watercooler-nya sekarang saatnya kita pasang RAM jadi itu gue pasang RAM-nya Kingston Fury 2 keping itu ya dan part berikutnya adalah memasang berbagai kabel-kabel dari power supply lalu memasang berbagai konektor dari case tentu yang paling banyak menghabiskan waktu adalah merapikan kabel-kabel disitu oke ini setelah kita coba rapiin kurang lebih begini ya gak rapi-rapi banget setelah kelar kita tutup case belakangnya apa yang lupa oh iya VGA-nya belum dipasang disitu jadi kita akan pasang VGA disitu adalah GeForce RTX 3090 Gaming X dan setelah selesai kita pasang GPU-nya kita coba nyalain gitu ya nah ini board Unify-nya gak ada RGB tapi case case fan-nya ada RGB jadi nyala disitu oke jadi dan ini adalah spesifikasi PC yang kita pakai bisa dilihat berikut ini lengkapnya jadi ada prosesor motherboard dan lain-lain oke PC-nya udah nyala kelihatan disitu gitu ya nah jadi kita coba lihat dulu BIOS-nya kali ya ini tampilan BIOS-nya ini Easy Mode ya jadi ini tampilan normalnya dia kemudian kita bisa tekan F7 untuk Advanced Mode yuk kita lihat beberapa option di dalamnya ini adalah menu OC Mode disitu mungkin kita coba masuk ke Advanced CPU Configuration aja kali ya ada sebuah fitur namanya CPU Force menurut MSI ini bisa menguji CPU yang kita pakai itu kualitasnya bagus atau enggak nilai 108 disitu KTS itu harusnya average gak segitunya bagus gitu ya mungkin 100 atau ke bawah yang lebih bagus disitu dan disini juga di Advanced disini kita bisa punya opsi untuk disable semua E-Core kalau dibutuhkan untuk maksimum gaming performance misalnya kemudian kita bisa lihat ini bagian memori terlihat disitu ada fitur yang paling menonjol buat MSI yaitu Memory Try It jadi mungkin teman-teman udah pernah lihat video gue yang sebelumnya untuk melakukan overclocking memori dengan satu profile nah ini profilnya juga kan tergantung dengan IC dari modul yang kita pasang punya kita ini modulnya Micron jadi presetnya disitu sampai dengan 5600 CL 42 tentu bagi teman-teman yang pengen overclocking manual memory-nya tersedia berbagai opsi memory timing kalau kita butuh banyak banget disitu nah disini ada satu opsi yang menarik baru gue lihat di motherboard MSI yang kali ini gitu kan jadi kita bisa tulis setting memory yang kita punya ini ke dalam modul memory-nya karena XMP 3.0 itu mengizinkan custom user profile jadi teman-teman bisa lihat di sana RAM gue rating XMP 5200 tapi gue bisa bikin sebuah custom user profile gitu kan gue bikin 5600 disini dan setting manual gue ini sekarang jadi XMP custom nya si modul ini dan disini kalau kita lanjut ini ada beberapa pilihan voltage yang cukup lengkap untuk extreme overclocking sekalipun dan tentunya masih ada hardware monitoring yang juga disitu ada banyak pengaturan seperti pengaturan fan bicara overclocking feature disitu ada game boost namanya ini MSU udah lama banget punya feature ini kita tinggal klik di atas gitu kan kalau itu aktif nanti semua CPU multiplayer akan naik buat 12900K ini semuanya akan naik X1 baik P-Core maupun E-Core nya untuk software normal disitu ada installer gitu kan kemudian ada optional software utility bernama MSI Center ini membutuhkan internet connection untuk kita download modul apa yang mau kita install gitu normalnya dia ada hardware monitoring walaupun alternatif ya karena kita juga bisa akses monitoring sensor ini dari software seperti HWinfo fitur berguna buat sistem kita kali ini adalah Core Liquid itu kita bisa pakai untuk setting fan manual otomatik untuk kita juga bisa set apa yang di display di coolernya kita bisa pilih untuk display temperature kayak begini gitu ya pas waktu dia load atau kalau kita mau milih untuk pasang gambar anime disitu juga bisa gitu iya itu watercooling jadi jalan mode wibu nah sebagai tambahan kita juga bisa pasang modul Mystic light walaupun motherboard ini tidak punya RGB kita bisa atur komponen lain sama tambahan ada juga modul frouzer eye cooling yang bisa set kecepatan fan casing otomatis berdasarkan load komponen dari CPU ataupun GPU nya oke saatnya kita coba saja sistem ini dari performance dan lain lain di situ yang pertama kita mulai cek VRM temperature dulu aja kali ya pas waktu CPU load pakai Cinebench R23 jadi sensor suhu VRM setelah 10 menit torture test di situ ada di range 62 an relatif dingin ini kan di dalam casing juga sistemnya cuma suhu CPU nya agak tinggi jadi disini gue coba remount watercooler nya jadi gue lepas kemudian gue ganti pakai PACE Kingpin Cooling KPX dan turun suhu CPU nya sekitar 92 jadi gak rendah banget tapi lumayan turun sedikit dibandingkan pasta default dan ini saat load nya relatif ringan saat kita gaming gak semua thread kayak misalnya ini lagi jalan Cyberpunk 2077 sekitar hampir 15 menit disitu suhu CPU nya maksimum di sekitar 70 derajat jadi untuk gaming tujuannya PC ini dia cukup masuk akal dan berikut ini thermal image saat sistemnya jalan di Cyberpunk heat sink MOSFET nya ada di range 50 an di situ kelihatan wajar karena MOSFET menurut sensor 30 90 nya saat load nah kemudian untuk eksperimen setting setting pertama kali gue akan mencoba undervolting dulu dengan opsi yang ada di bios berikut ini jadi sebetulnya ada banyak cara untuk ngelakuin ini gue mencoba pakai mode adaptif dan offset dimana offset nya gue coba turun ke 0.05 jadi disini kita juga bisa lihat setelah undervolt sekitar negatif 50 milivolt suhu MOSFET nya tidak segitunya berubah tapi suhu CPU 80 dan berikutnya disini kita juga akan mencoba fitur penunjang performance yang menurut gue paling penting di motherboard MSI yang juga jadi ciri khasnya MSI yaitu memory try it disini gue akan mencoba profile DDR5 5600 CL42 ini di benchmark AIDA64 udah kelihatan sekali bandwidth nya naik jadi timing longer disitu tidak masalah yang penting disitu kelihatan seperti frekuensi dan disitu latensi turun setelah kita coba profil memory try it ini teman-teman bisa lihat AIDA perbandingan antara default SPD kemudian XMP dan juga 2 memory try it yang gue coba nah saat gaming saat kita CPU bound misalnya seperti keadaan lagi jalan cyberpunk 1080p ini kita bisa lihat try it ini bisa meningkatkan performance jadi default itu ada di kisaran 114 an average fps dan juga try it yang 5600 CL42 itu ada di sekitar 120an fps naik sedikit dan dikit ini memori ini cukup stabil bisa dipakai harian teman-teman bisa lihat berikut ini hasil mem tes dan fitur berikutnya dari MS-nya adalah game boost atau semacam automatic overclocking dia akan menambahkan plus 1 ke semua multiplier mungkin teman-teman bisa lihat ini aja kali ya tabel peningkatan performance-nya sekaligus dengan performance summary dari semua tes yang kita jalankan naiknya sih tidak banyak-banyak mungkin di situ yang paling banyak naiknya adalah gaming dan mungkin karena try it-nya bukan karena game boost-nya sebetulnya dan di sini ada sedikit tambahan bahwa game boost-nya di automatic overclocking tentunya voltage-nya akan sedikit lebih tinggi gue menyarankan saat boost-nya dinyalakan kita set manual limit-nya ke 90 derajat temperature-nya jadi ini buat jaga-jaga kalau cooler kita tidak handle jadi saat CPU kita jatuh 90 derajat maka dia akan mulai di throttle untuk load yang seperti gaming harusnya game boost ini sebetulnya tidak masalah ini buat jaga-jaga aja berikut ini konsumsi daya ini dia idle-nya lumayan hemat nah habis ini dia akan mulai load itu load Cinebench R23 semua core di load di sini kita bisa lihat hampir 400W gitu ya nah habis ini kita coba pindah ini Cyberpunk lagi jalan di 4K lewat 500W itu kelihatannya yang lebih menarik saat kita pindah ke Cyberpunk 1080p karena 1080p itu sedikit lebih CPU bound dia lebih tinggi lagi naiknya jadi 600W lewat di situ saat kita jalan di 1080p nah kalau kita tadi coba game boost berarti overclocking CPU gitu ya saat Cinebench R23 di situ konsumsi dayanya kena 400W akhirnya dekat 400W di sini temanya adalah PC gaming dan mungkin belum lengkap kalau PC gaming itu belum bahas gaming mentok kanan karena kita pakai 3090 gitu ya jadi mungkin kita akan coba main di 4K gitu walaupun sebetulnya gaming di 4K itu biasanya enggak segitu yang mencerminkan performa prosesor dan juga fitur-fitur performance di motherboardnya karena 4K gaming itu biasanya GPU bound gitu walaupun itu sudah dibantu dengan upscaling sekalipun jadi berikut ini kita coba lihat beberapa footage gaming di 4K gitu kan di gaming PC Super HN ini itu Horizon Zero Dawn jalan di 4K Ultimate hampir 80 FPS itu ya kelihatan kemudian kita coba juga Metro Exodus Enhanced itu jalan di Ultra Ray Tracing High dan di LSS jalan di Quality ada di sekitar 90 FPS di sini ada juga Shadow of Tomb Raider Highest jalan di Ray Tracing Ultra di LSS diset ke Quality ada di Range 80 FPS dan tentunya game terberat masih Cyberpunk saat kita masukin ke RT Ultra gitu udah pake udah pake DLSS Performance dia masih dia nyentuh 60 FPS tapi bisa turun sedikit dari itu jadi itu berat sekali game-nya oke jadi kita sudah lihat performa dari PC gaming ini dengan komponen yang full MSI semua gitu kan kalau kita bicara motherboardnya ini harusnya Unify ini layak jadi board untuk PC high-end untuk Alder Lake gitu kan jadi dari segi ekspansi cukup mewah sih harusnya ada 5M.2 kemudian di situ ada Wi-Fi 6E kemudian ada Dual 2.5G LAN walaupun yang pasti menonjol di sini adalah VRM Overkill sehabisnya buat Alder Lake itu kan 19 phase di mana setiap stage-nya di situ ada 105 Ampere kemudian fitur tuning seperti Game Boost yang memberikan sedikit ekstra walaupun enggak segitunya banyak ya jadi seperti biasa kayaknya yang paling useful kalau kita bicara buat gaming dan performance di sini adalah memori try it profilnya untuk kita meningkatkan performa sedikit gitu nah kalau kita bicara PC-nya sendiri bicara tahun 2021 harusnya cukup aman untuk bilang ini PC gaming hampir mentok kanan kenapa gue bilang hampir? karena mungkin kita bisa nambah lagi apa ya water cooling mungkin water cooling custom untuk sistem ini CPU dan GPU-nya pakai full water block dan juga mungkin pakai memori DDR5 yang jauh lebih kencang seperti mungkin DDR5-6000 ke atas gitu loh tapi kita coba aja mungkin informasi yang teman-teman tunggu itu kita coba list harganya dari yang gue tahu informasinya seenggaknya untuk saat ini saat video ini dishoot gitu ya Core i9-12900K itu harusnya harganya ada di range 12 jutaan kemudian motherboard-nya kayaknya belum ada harga resmi Indonesia-nya gitu kan dia harusnya ada di 490 US dollar list price setelah pajak dan biaya lain-lain 8 juta lewat anggap 9 juta aja kali ya worst case gitu kemudian RAM Kingston Fury-nya disitu 2x16GB DDR5-5200 ada sekitar 4,6 juta kemudian harga komponen lain disitu 3090-nya 40 juta lewat kemudian ada harga SSD harga casing harga power supply dan juga cooling saat kita total semua jadinya 80 juta lewat belum termasuk display keyboard dan lain-lain jadi agak ngeri juga lihat harga PC yang mungkin hampir semahal lap overclocking-nya yang gue pakai buat testing ini gitu kan tapi ya mungkin itu harga yang perlu dibayar untuk punya komponen kelas Sultan kayak PC yang berikut ini jadi anyway semoga informasi di video ini berguna bagi teman-teman yang mungkin pengen lihat PC mentok kanan Alder Lake itu kayak gimana atau mungkin lagi coba mempertimbangkan setup-nya Alder Lake itu juga mungkin yang nonton sambil ngiler sambil berdoa gitu kan kapan punya PC kayak gini seperti gue gitu atau disini juga misalnya teman-teman lagi ada mempertimbangkan untuk Alder Lake tanyain aja di komen kalau teman-teman punya pertanyaan gue akan coba bantu jawab disitu thank you buat yang nonton tanpa skip dan thank you juga untuk MSI yang meminjamkan media review kit ini untuk bikin PC Sultan kayak begini jadi begitu aja sampai jumpa di video gue yang berikutnya gue Alva dari Jagat Review dan Jagat Oce bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati